Wuhh, grand banget, sumpay Wuhh, gila Akhirnya ya, telah tamat 3 kali Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak Kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys Instagramnya Rintana Gameshop V2 Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman Ada Arcana Tactics, ada 7DS Ada Tensura juga, ada CDDT Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys Banyak banget, dan game-game lainnya juga banyak banget disini guys Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys Halo temen-temen, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Ace ya Oke, 2 hari lalu ada yang bilang sama gue suruh bikinin tier list Tapi semalam, ya semalam itu ada beberapa yang bilang sama gue Bang, bahas tier list bang Di Facebook ada yang bahas tier list ya Oke, sebelum kita ke Facebook ya guys Gue bakal kasih tau kalian ya, tier list versi gue ya Menurut gue nih guys, yang udah gue mainin selama 3 hari ini ya Oke, untuk FW ya guys, menurut gue paling GG itu Hyuga sama Nita sih Ya Hyuga diatasnya Nita sedikit ya Tapi, kelemahannya Hyuga Hyuga kalo bawa bola, itu gampang banget di tackle guys Si Hyuga ya Cuma kalo misalnya udah depan keeper, dia ngeluarin Tiger Shot Wah, itu GG habis sih Untuk Nita, dribble-nya keren Ya, Shot-nya juga lumayan GG guys Pokoknya Hyuga nomor 1, Nita di bawah sedikit ya Nomor 2 menurut gue, untuk FW ya Oke, untuk MF, menurut gue paling GG Karena gue belum punya Tsubasa Banyak yang bilang katanya Tsubasa itu imba banget Nomor 1 Ya, gue yakin banget sih guys Tsubasa Ozora pasti nomor 1 itu paling GG Di bawah Tsubasa, ada yang bilang katanya Ada Mitsugi, ada Matsuyama Ya, sama Misaki guys Nah, ini kan gue punya Misaki nih guys Ya, gue pake Misaki Wah, ini sih Misaki sih gila loh Ya, ini Misaki kalo udah dribble ya Gak bakal bisa direbut coy Jadi, kebanyakan gue ngegolinnya pake siapa Pake Misaki Ya, jadi gue jarang banget ngegolin pake Hyuga sama Nita Karena Hyuga sama Nita Gampang direbut sama musuh guys Tapi kalo Misaki Dia kalo udah dribble nih Dari setengah lapangan Sampai depan kepalanya Keeper nih guys Gak bisa direbut loh Gak tau ya, kenapa ya guys ya Misaki lu pake apa bang kartunya Gue pake kartu ini sih guys Dribble expert level 10 ya Dribble expert level 10 Misaki gue bisa temus dari tengah Sampai depan muka Keeper guys Mungkin lah, sampai depan Mungkin kalian bisa over ke Hyuga atau ke Nita ya Cuma ternyata gue nembaknya pake Misaki juga Ya, dan itu goal Ya, jadi Misaki ini menurut gue juga GG banget ya Jadi, menurut gue mungkin FFan GG ya Subasa aja lah Subasa, Misugi Misugi juga katanya dribble lah kayak orang gila guys Jago banget Ya, Subasa, Misugi, Misaki Mungkin Matsuyama kali ya Matsuyama gue soalnya belum pernah pake guys Gak punya ya Untuk Sawada kayaknya lebih ke passing sih Sawada ini ada jurus long pass Itu long passnya bagus banget guys Disini juga ada Urabe Ya, Urabe ini bisa jadi MF bagus Bisa jadi DF bagus guys Kalo kalian DFnya jelek-jelek Kalian ganti aja Urabe jadi DF ya Urabe gue bisa ngeblok bola Ya, bisa nge-tackle Dan tackle-nya AOE guys Ini lot Urabe disini sih imba loh GG banget ya Oke, untuk defender Defender gue gak punya ya Yang legendari ya guys ya Atau SSR ya Ya, disini sih Karena defender gue jelek sih Gue pake Takasugi guys Cuman, ya Defender paling GG katanya Jito Ya, Jito sama si Botak Isisaki Karena Dua-duanya itu ngebloknya jago banget guys ya Jito sama Isisaki Botak Oke, yang terakhir goalkeeper Menurut gue yang paling bagus Ya, jelas ya guys ya Ken Wakachimatsu sama Genso Wakabayashi Kalo Genso mungkin bagusnya Kalo misalnya musuh Shot dari luar kotak penalty Genso itu GG banget ya Kalo si Ken Bagusnya Dia tiap kali bisa Nge-save gawangnya guys Dia stamina-nya nambah kecoy Jadi stamina dia banyak banget sih Ken Gak gitu dia Kalo gak salah dia Kalo misalnya startnya lebih great Dibanding shotnya musuh Ya Itu dia guaranteed safe Jadi Ken ini Bagus Oke yuk Langsung aja kita liat ya guys Kemarin malem Ada banyak banget yang PM gue ya Bang bahas tiris bang Di Facebook Captain Tsubasa S Ada bang Oke kita liat ya Siapa yang posting ya Oh ini Ya dari Yaspin Andika guys ya Ada tirisnya Sumbernya dari Discord ya Gue gak tau Discordnya yang mana sih guys Ya, buat kalian tau Discordnya Mungkin bisa komen di bawah ya Oke kita langsung bahas aja ya guys ya Kita liat disini Oh untuk keeper Dia per posisi ya Oke yang pertama Kita bahas keeper dulu ya guys Keeper disini dibilang katanya Top satunya itu si Ken Ya selama ini gue pake Ken sih Gege banget sih Ken gue itu nge-block serangan tuh Banyak banget guys Karena stamina-nya tuh bisa kayak gak habis-habis gitu Tapi habis juga sih Cuman banyak banget nge-block serangan ya Kita liat disini kenapa Ken itu nomor satu ya Menurut ini ya Yang bikin tiris ya guys ya Oke increase stamina with every save Jadi tiap kali nge-save Si Ken itu Staminanya nambah lagi guys sedikit Ya jadi stamina dia banyak banget sih Ken Guaranteed save if your stat are higher than opponent shot stat Ya jadi kalo misalnya musuh shot statnya misalnya 10 ribu Si Ken itu Untuk savingnya itu misalnya 11 ribu Jadi guaranteed save guys ya Bagus banget sih Ken ya Makanya Ken disini nomor satu Oke untuk nomor duanya Genzo Genzo ini amazing fast shot outside penalty area Ya kalo misalnya musuh nge-shot di luar kotak penalty Genzo ini GG banget guys Very good at header and bicycle shot Oh Jadi untuk kalo musuh ada yang header-header kayak si Sano ya Sano itu nyebelin banget tuh Sano lo Tiap kali nge-header-header mulu guys Ya ini Genzo bagus sih guys ya Very good at header and bicycle shot Due to glorious hold skill Take the ball against header and bicycle shot Oke jadi itu dua yang paling top ya Untuk keeper guys saat ini Nanti kedepannya pasti Banyak lah harusnya ya Oke untuk yang top tiganya ada Morisaki sama Nakanishi Ya ini dua-duanya sih Lumayan ya Buat kalian yang gak punya Genzo Gak punya Ken Ya pake Morisaki sama Nakanishi sih Udah oke sih guys Oke lanjut kita bahas Menangani defender ya DF guys Ya Jito kan nomor satu kan Jito emang GG banget ya Very good at tackling and blocking Jadi dia nge-tackle bisa Nge-block bisa ya Setiap tackle si Jito Bakal naikin atribut tackle dia guys ya Untuk 40 detik Untuk tacklenya berhasil ya Will take a certain amount of stamina from opponent Bisa nyuri stamina Kalo misalnya tacklenya berhasil guys If not Jika misalnya gak bisa Ngerebut musuh ya Musuh bakal kena efek weaken ya Yang kedua ada si botak Isisaki Ini botak Isisaki sih GG banget sih Parah sih Ya bisa nge-tackle sama blocking juga Within a certain range He increase si The opponent's short charge time Oh gitu Jadi kalo misalnya FWA musuh deket-deket Isisaki Short dia Nge-charge nya jadi lebih lama guys Gue baru tau sih Gue gak punya Isisaki ya Due to his fight or lose skill His max stamina is increase Oke max stamina dia bakal naik guys Meanwhile his stamina consumption is lower Oh dia pake stamina sedikit ya guys ya Dan gitu max stamina nya gede If fail to tackle opponent Jika gagal nge-tackle musuh Si botak ini bakal naikin Movement speed Ya untuk sementara waktu Ya jadi Untuk dua blocker paling GG Ya jelas ya guys ya Jito sama si Botak Isisaki Tapi Kalo kalian punya Urabe Urabe juga lumayan bagus loh Oke untuk yang ketiga ya Untuk DF ya Soda Ini soda ini Ini kampret ya Gila sih Gue ngelawan komputer ya Kalo misalnya lagi story atau apa ya Sodanya Tackle nya imbe banget loh Razer tackle ya GG abis Very good at tackling Ya Decent passer due to his hotline With boost shot attribute of the receiver Oh gitu Oh gitu Ya dia jadi kalo misalnya Nge-offer ke temen kita Bakal naikin attribute shot guys Ya lumayan ya Will take a certain amount of stamina Promotion when using blade charge Jadi gunain blade charge Stamina musuh ambil sedikit guys Razer tackle can be used Even from behind And success rate will be unaffected Oh Bisa dipake dari belakang musuh guys Razer tackle ya Ini Razer tackle sih GG banget guys Parah Oke yang keempat dan kelima Ada si Masao sama si Takasugi ya Buat kalian yang belum punya Jito Si Botak atau Soda Kayak gue Ya Pasti pakainya Si Takasugi sama Masao Sama si Urabe guys Oke kita lanjut ke midfield ya Atau MF Ya nomor satunya ini Tsubasa Ya jelas ya Karakter utama di game guys Tsubasa Ozora Very good at shooting Dribbling sama passing Ya pasti GG33 nya lah ya Due to his undead wing skill Ya dia ada skill namanya undead wing Si Tsubasa Setiap kali Tsubasa gunain skill Bakal naikin teknik sama dribble guys Jadi dribble Tsubasa juga GG banget ya He can make 3 consecutive breakthrough Due to his South American dribble skill Jadi dia bisa tembusin musuhnya 3 kali guys Ya dengan South American dribble skill Dulu gitu Dia ada miracle pass Ya ini hotline ya Jadi he boost the attribute of the receiver Jadi yang terima bola dari Tsubasa Bakal dapet atribut tambahan guys Yang ngeboost Ya hotline gitu loh Kayak di CDDT Keren ya Tsubasa ya Oke yang kedua disini Mitsugi guys Wow Mitsugi gue juga belum punya Cuy Very good at shooting Dribbling sama intercept Ya gue banyak banget yang bilang sama gue Katanya Mitsugi ini nge-shotnya juga GG ya Parah banget Dribblnya juga mantep Interceptnya juga bagus Due to his indomitable hard skill He can dribble a lot Wow Jadi bisa dribble banyak guys Due to his field and skill The dribble success rate is improved when facing strength type opponent Jadi kalo misalnya musuhnya tipe strength Ya yang warna merah Dia dribble bakal lebih gampang lewatin musuh guys And he dodge opponent who try to tackle him for a short time after successfully dribbling Jadi kalo misalnya dribblenya udah berhasil lewatin musuh Dia bisa ya jago gitu lah guys Ya bisa nge-dodge gitu lah ya Setiap kali ada musuh yang nge-tackle Ya Mitsugi ini juga bagus ya Jadi kalian tinggal dribble-dribble doang sampai depan Begitu nge-shot Ya sama kayak Tsubasa ya Dribble-dribble nge-shot Ya Misaki juga gitu gue pakenya guys Misaki dribble-dribble-dribble sampai depan nge-shot Tapi Misaki nge-gollinnya agak sedikit kurang sih Kurang sedikit ya Mungkin bagusan kayak Nita atau si Hyuga ya Oke yang ketiga ini Matsuyama Matsuyama ini juga katanya bagus banget guys Gue juga belum dapet ya Very good at dribbling, passing, tackling, dan shooting Wah banyak banget guys Dribble, nge-pass, tackle, sama shoot ya Due to his unyielding wield skill He increased his dodge chance for a short period of X second Against all tackle from behind Wow ini juga gila sih guys Bisa dribble-dribble terus kali ya Dia bisa nge-dodge-nge-dodge tuh guys Kalo misalnya ada musuh nge-tackle ya Due to his avalanche short pass Oh dia ada jurus nge-pass ya Setelah nge-pass ke temen He adds avalanche echo buff to entire team Hah? Dia bisa nge-buff satu team guys Wow avalanche echo ya Itu apa ya Gue belum punya sih Matsuyama sih Tapi keliatannya sih dia bagus banget ya Oke disini nomor 4 ya Misaki Dribble-nya jago Pas aja jago shooting-nya jago ya Due to his graceful rhythm skill Auto dribble mic trigger when facing opponent Slide tackle atau tackle Ya itu dia guys Gila loh Misaki gue kalo lagi nge-dribble ya Musuh nge-tackle nge-tackle ya Bisa lewat Bingung gue If so his technique Be buff for 5 detik Wow mantep ya Due to his void speed skill After successful dribble Jadi setelah dribblenya berhasil ya Significantly improves his short attribute Nah jadi abis dribble-dribble Nah kalian nge-shot tuh guys Ya karena shortnya attribute-nya bakal naik sedikit Due to his hotline Quick short pass after making a pass Transfer the short attribute to the receiving teammate Nah dia bisa juga jadi passer guys Jadi ini misalnya nge-pass ke Hyuga Hyuga punya short attribute kan naik tuh Baru Hyuganya nge-shot ya Nah kalo kalian punya Misaki Punya Misugi Punya Tsubasa Kalian Kalo mau dribble-nya GG Kalian colok kayak gue guys ya Kartunya yang dribble expert ya Wah aduh mantep banget Apalagi yang ungu gitu ya Level 10 Waduh GG habis Oke yang kelima ada Urabe Ya Urabe ini Disini sih bagus Urabenya loh guys ya Load Urabe Kalian bisa masukin ke MF Atau ke DF juga ya Very good at passing Tackling sama blocking Tuh ya Tackle-nya bagus Nge-block-nya juga bagus Nge-pass-nya lumayan ya Ada skillnya soalnya guys Due to his indomitable skill When he use any defensive skill He resist nearby Pimate tackle and slide tackle Attribute and increase Their stamina recovery Wow Mantep gak tuh guys Bisa naikin Teman kita yang di sekitarnya ya Untuk tackle Slide tackle Attribute ya Sama stamina recovery Due to his persistent Long pass after making a pass Increase the receiver Timate dribble attribute Oh Gila tuh guys Dari si Laut Urabe Kalian oper aja ke Misaki Atau ke Misugi ya Jadi bakal naikin Dribbl yang mereka guys Waduh Mantep ya Makin GG lagi dribbblnya Due to his decisive tackle skill Even if he fails to tackle the opponent His movement speed will increase For a short time Jadi kalo misalnya dia nge-tackle ya Kalo misalnya gagal Speed dia bakal naik guys Yang ke-6 Sawada Kemarin gue baru dapet Sawada Gue kemarin ya Dan Sawada ini keren sih Dia punya skill yang Ngoper jarak jauh guys Wah itu mantap banget sih Ngoper jarak bawah Langsung ke Hyuga Atau ke Nita ya GG Dia bagus untuk dribble Passing Tackle Sama intercept ya Iya dia interceptnya juga bagus banget Sawada guys Sering banget dia intercept bola musuh guys Due to his boiling spirit skill After he assist a teammate In scoring a goal His stamina can be restored to max Wow Jadi dia ngoper ke Hyuga Tuh Hyuga nembak Nggolin ya Nah stamina dia bakal Penuh lagi guys GG gak tuh Due to his skill dribble After succeeding He recover his strength Oh jadi kalo dribblenya berhasil Strengthnya bakal Recover ya guys Due to his half moon long pass Nah ini nih half moon long pass guys Jauh banget ya Setelah dia nge-pass Yang terima bola Bakal naik ya Shot attribute nya And reducing charging Time of teammate to shot Nah ini guys Kalian tau sendiri ya Kayak FW kan nge-shot nya mesti cepet Kalo gak udah keburu ke tackle musuh ya Jadi dari Sawada Ngoper jauh Langsung ke Hyuga Jadi Hyuga Charging tiger shot nya lebih cepet guys Lebih GG lagi ya Apalagi nambahin shot attribute Nah jadi Kombi Sawada sama Hyuga sih Mantep banget cuy Oke berikutnya Kalo kalian gak punya yang legendary ya Bisa pake MF Si Kishida Nih Kishida juga lumayan bagus ya Bagus untuk tackle Pass sama dribble ya Udah gitu Izawa juga Lumayan bagus ya Izawa ya Untuk tackle sama passing nya ya Oke sekarang kita lanjut ke FW Ya FW nomor 1 jelas Kojiro Hyuga Ya di gacanya aja Juga rate nya lebih kecil ya Kayak Mito Ya Hyuga Tapi dapetnya gampang coy Di game ini ya Mantep banget Kenapa Hyuga nomor 1 Ya Very good at shooting Dribble sama tackle Ya dia tackle nya bagus Emang gue belum kebuka tackle nya guys Tackle nya kalo gak salah Bintang 5 baru kebuka ya Dribble nya Sama shoot nya Itu parah sih GG sih Musuh ditabrak semua guys Dia kalo lagi ngecharge Hyuga ya Musuh-musuh mental-mental gitu lucu banget ya Due to his Tiger Fang skill Will stack the Tiger Fang effect for himself Every time he use the skill Tuh guys Sama 3 detik dan bisa di stack Sama 3 stack ya Jadi kalian ya pake skill terus aja guys Nanti dia makin GG ya Due to his Tiger Shot He will have a certain chance Of knocking back opponent Who try to tackle Atau slight tackle him And keep charging Itu dia guys Jadi ini kalo misalnya lagi Tiger Shot Kan ngecharge tuh Jadi siapa aja nge-tackle dia Ya atau slight tackle Itu bakal mental guys ya Mantep banget Due to his Tiger Dribble Setelah berhasil gunainnya He can take the opponent stamina And reduce his Tiger Shot cooldown Jadi sebelumnya Shot Kalian Tiger Dribble dulu guys ya Tabrak aja musuhnya pake Tiger Dribble Kalo misalnya berhasil Musuh punya stamina keambil Begitu Tiger Shot nya Cooldown nya juga Bekurang ya GG banget Due to his Tiger Header And Tiger Rob After successfully using them He can take the opponent stamina Tuh dia bisa nyuri stamina juga guys Ya setiap kali dia nge-header Atau misalnya nge-tackle ya Oke yang kedua ada Nita Nita Maboy Ya dia juga GG ya Speed nya kenceng banget Shooting Dribbling bagus Due to his Falcon Claw skill If he receive a pass In an empty space His speed attribute will be increased Ya dia musuh di tempat kosong Kalo dia terima bola ya Speed nya bakal naik tuh guys Due to his Falcon Shot GK drop rate upon saving the ball Is very high if he is unmarked Oh gitu Tuh Jadi Sinita kalo misalnya Dia kosongnya Gak ada yang jagain dia Falcon Shot nya makin GG guys Due to his Falcon Interception Volley Nah ini keren ya Volley nya Sinita sih Gila gue sering kebobolan coy He has a chance of reducing The goalkeeper stamina 20% Jika dia gak ada yang jaga guys Oh gitu tuh Waduh Mantap juga ya Bisa ngurangi stamina keeper ya Volley nya Sinita guys Due to his Falcon Hunt If he encounter opponent His dribble attribute will increase And after successful breakthrough His speed attribute increase Nah makanya tiap kali dia berhasil nge-dribble musuh ya guys ya Itu speednya kenceng banget sih Nita ya Jadi mantep abis Oke yang ketiga disini ada Tachibana bersaudara ya Gue belum punya Dan dia kan duo ya Jadi animasi skillnya keren banget sih Jadi duet gitu ya Gue paling suka tuh di Captain Tsubasa itu Kalo misalnya duo nge-shoot ya Pokoknya kombi-kombi 2, 3 orang itu Gue paling suka di Captain Tsubasa ya Keren banget Oke dia jago untuk passing juga sama dribble ya Due to their twin bond If they are both used on the team The technique attribute is increase Ya tekniknya bakal naik Kalo misalnya mereka berdua ada di team Due to their cyclone shot If they are both used on the team The guaranteed goal chance is increase Wow Wah ini cyclone shot Gege banget nih Kalo misalnya kalian punya 2 ya Si Masao sama si Kazuo di team ya Guaranteed goal nya bakal naik guys They also Hotline each other with their pass Ya ada hotline nya juga guys Jadi kalo kalian ngoper ke Masao, Kazuo, Kazuo, Masao Dapat hotline ya Yang keempat ada Sano Eh Sano ini Nyundul nya sih njembelin banget coy Ya decent at shooting Dribble nya passing sama tackling Due to his imperious fight If Sano is unmarked Ya gak ada yang jagain si Sano Nah speednya dia bakal naik ya When receiving a pass And if someone tries to tackle him Spiritual tricks will be activated Gua gak tau itu apaan ya Spiritual tricks ya guys Gua belum punya Sano soalnya Due to his spiritual tricks If he manage to successfully Do a breakthrough dribble He refresh the duration of his Ingenious status Hmm Oke jadi dia kalo bisa berhasil Ngedribble musuh Duration dari Ingenious statnya tuh Bakal di refresh guys Spiritual instant shot When you receive an aerial ball And use this shot It increase the guaranteed gold chance Of this shot Wow ya mantep ya Ini kayaknya volley nya deh Spiritual instant shot ya Soalnya gua sering banget Disundul sama Apa header nya si Sano ya Dan itu kebobolan kan gua coy Parah ya Mungkin ini maksudnya ya Naikin ini ya Guaranteed gold chance ya Dan yang kelima terakhir ada si Taki Jadi kalo kalian belum punya Hyuga Belum punya Nita Belum punya Sano Pake Taki juga udah GG guys Gua awal main gua pake Taki Dribble dribble nge shot Dribble dribble nge shot Nah lumayan lah Oke jadi kesimpulan gua Tier list yang ini yang dibikin sama orang ya Thank you yang udah bikin ya Ini bagus banget tier list nya Ini valid ya guys ya Bagus Kalian bisa jadiin pedoman ya Untuk tier list yang ini ya Oke kita balik lagi ke dalam game ya guys ya Nanti besok ya Besok gua bakal nge live ya Asiodon Jadi kita bakal cobain disini ya guys ya Asiodon ini Ini gua jarang mainin yang Asiodon Gua lebih banyak yang dreamlake Sama naikin-naikin karakter Untuk saat ini ya guys Jadi gua belum tentu sama sekali Asiodon Nanti aja waktu ng-live ya Katanya seru banget disini guys Jadi bisa real time 4 lawan 4 cuy Ya bagus banget Nanti kita live besok Sekarang kita gacha dulu yuk Disini gua pengen dapetin Masih gua pengen dapetin Misugi Kalo gak Jito ya guys ya Semoga bisa dapet ya Kita gak jadikit aja lah ya 30 ya guys ya Gua takutnya nanti besok ketelusan Ada banner baru cuy Eh tiba-tiba muncul bannernya Snyder Wahahaha Gingit jari gue Ya tapi gak tau ya Kayaknya sih masih lama kali ya Kayak Snyder dan kawan-kawan ya Kayaknya ini Jepang bakal dikeluarin dulu deh Oke kita buang sial dulu disini Seperti biasa guys Disini gua ada Berapa nih tadi 60 tiket ya Kita skip aja lah ya Karena isinya Wah Bisa dapet ungu juga Wuh Bisa dapet ungu juga guys Ya tapi Kedepannya ungu juga Pasti jarang dipake sih Kita pakenya kuning semua Legendary untuk kedepannya ya guys ya Oke Eh ungu lagi Wah ini lagi wangi kan ya Wuh dapet Sorimachi cuy Gue pengen cobain tim Toho Tau gak sih Sorimachi Hyuga Sawada Sama Ken Gue kan punya semua ya guys ya Tapi nantilah ya besok-besok ya Wih Kok lagi wangi nih ungu semua Gak salah nih cuy Wih Aneh loh Nah Coba ya kita ke sebelah nih Siapa tuh lagi wangi nih guys Kita gajar 30 kali ya Oke let's go Ayo suasak Kasih gue kuning-kuning Kuning-kuning Oke dia berlari-lari Dede Aduh ungu guys Gregetan ya Oke Morisaki Ya buat cadangan lumayan lah ya Oke lanjut Ayo dong Kasih gue kuning langsung dong Kemarin Kemarin dulu gue 2 kali multi dapet kuning Kemarin 3 kali multi dapet kuning guys Kayaknya Aduh enggak ya Kalau enggak salah burungnya ada listrik-listriknya deh Kalau mau kuning deh Kalau enggak salah ya Aduh Busuk sekali cuy Oke lagi Ayo lah ini yang ketiga nih Kuning lah Kuning-kuning Tunggu ya ini bolanya Enggak ada hina apa-apa ya Oke Enggak ya Enggak ada listrik-listriknya ya Aduh Hari ini lagi busuk guys Ya sudah lah ya Dapet Wih sorry maci lagi ya Wah ini sih Dari kemarin gue sering banget Dapet sorry maci nih Kayaknya gue bakal gege-in sorry maci juga nanti guys Oke temen-temen Sampai sini ya Kami yang lupa saya Thank you yang udah nonton Jangan lupa like komen Nge-pastele Apa-apa game belum Kita kembali berikutnya malam ya guys Kalau kalian punya masukan Mengenai list kalian sendiri Kalian bisa komen aja di bawah ya guys Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax